Aksi barbar pemuda Pancasila Desa Limau Manis menganiaya anggota Intel Kodim bernama Serka Amosta bangun hingga kritis. Akibat penganiayaan itu, Serka Amosta mengalami luka robek di kepala, bahkan penglihatannya menjadi terganggu. Aksi penganiayaan itu bermula saat Serka Amosta bersama dua rekannya dari Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Ampi singgah di sebuah kafe wilayah Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis 17 Februari malam. Kedua rekannya itu adalah Udin Perangin Angin dan John. Saat itu, Serka Amosta baru saja memonitoring wilayah kecamatan STM Hilir. Ketika sampai di kafe tersebut, ternyata sudah ada 11 anggota ranting pemuda Pancasila Desa Limau Manis. Pemuda Pancasila itu merupakan pimpinan Insanul Afwa. Melihat anggota pemuda Pancasila, Serka Amosta lantas memesan minuman. Lalu di tengah perbincangan rekan Serka, Udin Perangin Angin meminta kepada anggota pemuda Pancasila untuk bernyanyi. Lantas dijawab anggota pemuda Pancasila bahwa yang boleh nyanyi cuma Udin seorang. Karena penasaran, Serka Amosta bangun lantas bertanya kepada anggota pemuda Pancasila, kenapa hanya Udin saja yang boleh menyumbangkan suaranya. Bukannya memberi jawaban, anggota pemuda Pancasila malah ngamuk. Mereka kemudian membalikan meja dan menyerang anggota Intel Kodim 0204DS tersebut. Secara membabi buta, anggota pemuda Pancasila itu mengeroyok Serka Amosta bangun hingga kritis. Serka Amosta kemudian dilarikan ke rumah sakit Patar Asih di Kecamatan Beringin. Karena kondisi mata, Serka Amosta cukup mengkhawatirkan. Dia kemudian dirujuk ke rumah sakit Sumatera Eye Center Hospital atau SEC Hospital. Kapolresta Dali Serdang, Kombes Irsan Sinuhaji mengatakan sudah mengamankan seorang pelaku. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.